KURUMU KURUMU Kami mendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Kangus Dulur KB Moga-moga kewarasan dan berkecukupan Kami kurang lebih empat bulanan wabah Corona melanda di Indonesia Dampaknya terasa sangat luar biasa khususnya di bidang perekonomian Anak usaha baik itu milik pribadi ataupun perusahaan Omsetnya pada menurun Bahkan anak karyawannya dirumahkan sampai anak di PHK Terus juga para pekerja seni pelaku seni insan seni pegiat seni dan yang terkait juga merasakan dampaknya Bukan karena mereka tidak mau usaha lain Mereka juga mencoba usaha lain orang-orang mudah seperti membalikkan telapak tangan Terus selia ini juga kemampuan antara orang siji dan selia ini beda-beda Jadi orang-orang yang yang membuat usaha yang lancar disyukur Lalu orang-orang yang membuat gajian bulanannya disyukur kemampuan atau komentar yang mengomentari keadaan sudut pandang kalau kemampuan jelas berbeda-beda Jadi orang rasa sepanang biasa baik orang perlu diperdebatkan mungkin malah kan jadi tukaran ya nah beberapa minggu yang lalu angin segar sudah dirasakan oleh teman-teman para pegiat seni pecinta seni pelaku seni pekerja seni dan yang terkait khususnya dalam wilayah Kabupaten Pemalang dimana orang hajatan diperbolehkan anak hiburan orang menghajatan tempat karaoke kafe kafe bahkan wisata wis dibuka nah terus kita kerungu-kerungu ya beberapa hari ini jaringan orang hajatan terus menanggap hiburan khususnya bengi-bengi orang lelur alasannya apa ya apa apa virus itu berbengi-bengi jajal dipikir secara nalar apa virus itu berbengi-bengi memang soal hiburan hajatan bisa dikondisikan awan-awan tapi anak juga hiburan memang orang ingin bengi bengi-bengi alasannya menurut gemburung lah terus juga kadang-kadang orang dikondisikan bengi-bengi karena awan-awan bodoh kerja dan lain-lain jajalur menurut apa bedanya hajatan nanggap hiburan bengi-bengi kalau usaha karaoke cafe yang notas ini usaha ramen ini bayi-bengi yang jelas acara hajatanku bisa dikondisikan dengan mengarahkan menganjurkan mematuhi protokol kesehatan juga para pelaku pegiat pekerja seni dan yang terkait saya melakukan upaya untuk simulasi hajatan nanggap hiburan saya menurut saya adalah upaya yang mereka lakukan agar pemangku kebijakan lebih bijak dalam mengambil sebuah kebijakan primensi lor bijak kebijakan terus apakah mereka tidak takut terkena virus yang jelas mereka juga sama takut apabila terkena virus apakah mereka dikatakan ngayal karena tidak mematuhi aturan dari nyong seorang juga mereka menginginkan sebuah kebijakan yang sama mereka itu bertanggung jawab atas kehidupan mereka dan keluarganya apakah mereka tidak ingin melakukan usaha lain saya rasa sudah lah pasti karena untuk menghidupi keluarga pasti mereka berupaya bagaimana caranya pokoknya bersyukurlah dikatakan yang dua gaji bulanan saja menyamakan sampai kalau mereka mereka satu hal yang diingat dikatakan bahwa kita sadar ini masih di masa pandemi adaptasi kebiasaan baru harus benar-benar dilakukan saat bepergian ajak lalain ngewe hand sanitizer terus mengangguk masker berlunga-lunga aja cuci tangan gak usah bun yang perlu adus terus jaga jarak aman pokoknya aja tetap kalem imun kita tidak menurun kita seruput kopinya dulu saya elo deko kita di acara kerungu-kerungu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah kehidupan kita saat ini berubah adaptasi kebiasaan baru mengingatkan kita bahwa covid-19 masih mengancam adaptasi kebiasaan baru merupakan langkah penyesuaian yang harus dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik dengan perilaku hidup bersih dan sehat tetaplah menjaga kesehatan sendiri menjaga kesehatan keluarga menjaga kesehatan lingkungan karena ini dunia kita adaptasi kebiasaan baru mengharuskan kita tetap waspada